Hi guys, I'm Banyuan. Welcome back to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini aku mau nunjukin kalian my bra bulge workout. Jadinya bra bulge itu adalah lemak yang ada di punggung kalian sini. Jadi kalau kalian pake bra itu kayak kejepit gitu, jadi kayak ada tuan-tuan makanya namanya bra bulge. Dan itu memang annoying kan, apalagi buat cewek ya, soalnya kan kayak misalkan kita lagi pake baju ketat gitu. Terus abis itu lemaknya sini kejepit. Tapi sebenernya itu normal-normal aja sih ya. Aku juga masih punya, cuman udah berkurang semenjak aku udah rajin workout dan aku ngelatih bag aku juga. Jadinya aku mau share workout ini karena aku sempet dapet request buat bikin bra bulge workout. Tapi aku mau kasih tau kalian satu hal. Jadi kalau emang kalian masih merasa banyak lemak di badan kalian, kalian mau nurunin fat ratio lemak kalian, Kalian itu harus rajin kardio, gak bisa kayak cuman latihan-latihan yang buat ngencengin otot doang. Karena kalau misalkan latihan yang spesifik yang kayak aku suka bikin, misalkan butt workout atau legs workout atau arm workout, Yang pokoknya yang toning workout ya, yang buat ngencengin, itu kan buat ngelatih otot kalian. Sedangkan lemak kalian tuh masih ada dan buat ngebakar lemak itu kan harus kardio. Dan aku tuh udah ngalamin sendiri ya, aku tuh personally orangnya gak suka kardio. Jadi kayak 6 bulan pertama aku mulai workout, aku ngotot, aku pokoknya gak mau kardio karena aku gak suka. Ya jadinya tetep sih ada progres, tetep aku ngeliat ada kemajuan gitu di badan aku, cuman lama. Jadi kalau misalkan emang kalian pengen progres kalian lebih cepet, kalian emang harus rajin buat kardio. Kalau kalian kayak aku ya, kalian gak suka treadmill atau lari lama-lama karena kalian bosen gitu ngerakan itu-itu aja, Aku saranin buat kalian HIIT workout, high intensity interval training, karena itu workoutnya jadi lebih efektif, lebih cepet. Jadi kalian gak harus berjam-jamnya cukup kayak kurang dari 30 menit, kalian udah selesain kardio kalian untuk hari itu. Dan aku punya video HIIT workout, aku bakal suggest kalian di suggestion box di sini. So ya, jadinya kalian harus ingat kalau kalian emang mau ngilangin lemak, kalian tetep harus kardio, gak bisa cuman dengan toning workout. Tapi kalau kardio dan toning workout digabung, itu akan lebih bagus lagi. Karena jadi kalian udah bakar rumah kalian dan kalian ngencangin badan kalian juga. So yeah, without further ado, let's just get started to our bra bulge workout. So ya, goodbye. selamat menikmati 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 oke guys so that's all the movement jadi aku saranin kalian ulang video ini 3-4 kali jadi kalian akan melakukan workout ini buat 3-4 set dan kalian bisa move on ke workout kalian yang lain so thank you for watching don't forget to like and subscribe and please do comment down below if you have any video request I'll see you on my next video bye 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 Terima kasih telah menonton!